Terima kasih telah menonton! Ketemu lagi dengan Pepi dan Neng yang akan menyebutkan Maksudnya apa sih? Ini ya, orang yang menyepelekan waktu Harus tepat waktu Cerita jam berapa tayang? 2.30 kan? Pas! 2.30 baru gue ngomong Harus tepat waktu, jangan pernah menyepelekan waktu Punya Zati ketemu lagi dengan Pepi dan Neng dalam acara Oke Food Yang akan menginformasikan semua makanan-makanan khas Indonesia ataupun luar Indonesia Salah lagi, mesti gimana? Opening gue berusaha ganteng tau gak? Ya udah, kita coba masakan-masakan nasi Indonesia Yang yakin ini agak jarang dan lu pasti happy Ajar Neng! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Neng, ada ibarat, segala sesuatu yang tepat waktu itu akan sangat mempesona. Udah lah, yang penting sekarang kita bakal happy kan? Lu liat disini Neng, kebahagiaan akan menanti kita disini Neng. Coba dulu deh, gini dulu, gini dulu. Ini adalah kalau menurut bahasa kita ya, ini bakwan. Ini, sampelnya pedes, ada asem-asemnya. Lebih kegurih-gurih gitu kan, ada toge dan kucai di dalamnya. Ini bisa dibilang appetizer gak? Ini gue ikut appetizer. Nah, katanya sih ini langsung dicapurin kesini Neng. Tuge? Iya, ada toge, sayur, jagung, terus. Ini pasti bakal lihat yang hitam ya, dan rasa rempahnya kuat banget sebenarnya. Ini dari apa aneh kan rempahnya ya? Ini parame banget. Ini kayaknya khas dari Pontianak ya. Gue baru mau coba sekarang. Dan ini kesan pertama. Aduh! Aku mulas ini nanti ya. Ini nanti-nanti nanti, baik banget ini. Kang Ayu, ini penasaran sama ini, ini. Coba ikannya ya. Kuahnya dulu. Dimana-mana kuahnya dulu. Ini kuah apa? Ini sepertinya dari perwujudannya, ini asam pedas Neng. Tapi aku kayak... Ini memang harus makan nasi, kan? Kalau dalam bahasa padang ini ya, sampan deh. Ini Neng. Nah. Sarong ya? Bukan. Munti. Keladi. Ini lebih ke kayak mirip-mirip kuah asam pedas juga ya. Tapi dia bahan dasarnya dari alas. Keladi, keladi. Ini. Ini. Serius. Ini. Memperlakukan kaya memasak daging. Tapi bahan dasarnya renas. Iya. Neng. Ini kayaknya seperti di serve, Neng. Apa pandan nih? Neng. Tamas. Enaknya bu? Ang, Mak kaya bu. Puree. Perfecto. Perfecto ngedшие. Tidak. Hahaha. Kita ngobrol, Neng. Kita harus menanjakan semua ini sama yang ownernya. Halo. Ibu, mohon maaf, namanya siapa? Ibu? Ibu Hilda. Ibu Hilda. Begitu saya kesini, ini kayak mengingatkan beberapa tahun yang lalu saya sempat mengunjungi Pontianak. Ini. Boleh diceritakan sejarah dari makanan ini, mbak? Iya, makanan ini namanya pasri nenas, wanenas. Dibadu padankan dengan rempang-rempang, semacam kayak mirk kari ya. Lanjut kesini. Ini appetizer kita nih. Ini, mbak Wan. Ini, mbak Wan. Ini disini itu ada dobe, ada kucai. Di atasnya itu ditaburin dengan daun, sorry, udang. Oh, itu apa? Ya, udang rupanya. Ini udang rupanya. Maaf, kalau ini siapa ini, mbak? Ini kuahnya mempesona sekali, mbak. Ikan asam pedas, ikan kakak, ikan kakak, ikan kakak. Ini kakak merah. Ini kakak merah identik dengan sambal dan cabai ya. Ini kakak merahnya, cabai merahnya, cabai merahnya itu. Terus bumbu-bumbunya itu harus dendam. Ini, mbak ini apa ini? Ini luar biasa nih. Ini kenapa isi rempah semua yang takutnya. Ini bubur pedas namanya. Terus memang ada beberapa sayuran di sini. Banyak banget sayurannya. Soge, jagung, teri, kacang, ada daunnya. Ini daun yang spesial banget, daun kusum. Kusum, daun kusum namanya. Oh, ini perwujudannya. Kekutuk kecil sih, mbak. Kayak anaknya mangkuk. Wagi banget. Oh, hijau. Ini wagi banget dong. Oke. Nah. Ini bernung. Kok kayak sayur-sayur apa ya? Ini kalau kita di Polon Hianak, ini dijadikan sayuran ini. Sayur keladi, asem pedas juga. Oke, silahkan, Neng. Ini siapa sih, mbak? Ini bingka. Bahan dasarnya apa sih, mbak? Ini telur ini. Kue dari Kalimantan juga, bingka berendam. Mbak, boleh saya pinta foto? Iya. Nanti kita simpen Instagram kita ya. Oh, iya. Saloh Inyan, kangen sekali. Mbak, sayur-sayur l不管in. Like how. Jeremyš jarosütün. Good GO!!!